Intro Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa Karena perlindungan Tuhan melalui kasihnya sempurna atas kita Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan Kita sudah memasuki akhir bulan keempat di tahun ini Dan kita tahu satu tahun terakhir Hari ini sudah begitu banyak peristiwa atau kejadian-kejadian yang sudah kita alami selama pandemi Saya tidak tahu apa yang sudah saudara alami selama pandemi ini Tapi percayalah saudara Kita masih ada sampai sekarang Keluarga kita masih dalam kondisi yang baik Itu karena anugerah Tuhan Kalaupun memang Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang kurang mengenakan Mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi Mungkin bisnis kita sekarang dalam kondisi yang kurang baik Jadi percayalah saudara Rencana Tuhan lebih besar dari masalah kita Dan percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Anak-anaknya Musim hidup kita tidak selamanya enak Terkadang Tuhan mengizinkan kita memasuki musim hidup yang kurang enak Tapi itu bukan hal yang menjadi alasan untuk kita berhenti mengucap syukur kepada Tuhan Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya Sekalipun Sekalipun kita berada dalam lembah yang lama Percayalah saudara-saudara Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kita Saat ini saya ingin mengajak saudara kita untuk membaca Firman Tuhan dari kitab Masmur Pasal 23 Ayat 1-6 Saya akan bacakan untuk saudara Tuhan gembalaku yang baik Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takat kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menjegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melipah Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku Seumur hidupku Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan Pialaku penuh melipah Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa Amin Terpuji nama Tuhan Saudara-saudara Ayat ini mengajarkan kita Untuk tetap memiliki iman percaya yang teguh kepada Tuhan Sekalipun kita dalam kondisi yang sulit Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman Tapi percayalah saudara-saudara Tuhan ada disana bersama-sama dengan kita Karena Tuhan kita adalah gembala yang baik Saat kita memiliki iman percaya yang teguh kepada Tuhan Saat itulah kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan Dalam kondisi apapun Dalam lembah kekelaman Dalam musim Apapun Kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan Dan kita bisa tetap percaya Bahwa Tuhan Yesus gak akan pernah tinggalin kita Ada amin saudara Saya tidak akan memanjangkan penungan pada hari ini Sekali lagi saya ingin mengajak Agar kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan Apapun musim hidup kita saat ini Apapun masalah kita Tetap bersyukur kepada Tuhan Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Saya rindu Kita bisa bersama-sama berdoa pada saat ini Mari tundukkan kepala saudara-saudara Kita berdoa Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu Terima kasih untuk kesempatan Yang Tuhan Yesus kasih buat kami Kami boleh mendengarkan renungan singkat pada hari ini Kami belajar Tuhan Untuk selalu memiliki iman percaya yang teguh kepada-Mu Sehingga kami bisa selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan Sehingga kami bisa tetap percaya kepada-Mu Dalam setiap musim hidup kami Dalam situasi apapun dalam hidup kami Kami bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Kami bisa percaya penuh kepada-Mu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kuatkan kami Teguhkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami serahkan Tuhan Keluarga kami Kami serahkan harta benda kami Dan kami serahkan kesehatan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami sudah berdoa Dan kami sudah mengucap syukur Amin Puji nama Tuhan Jaga kesehatan saudara-saudara Tuhan memberkati saudara dan saya Shalom Terima kasih